Pemerintah daerah perlu mensertifikat setiap aset berupa tanah dan bangunan yang dimilikinya, agar menghindari sengketa yang kerap terjadi akibat tidak ada dokumen kepemilikan aset yang sah. Untuk itu, Tim Koordinasi Pencegahan Korwil 5 KPK Wilayah Riau adakan rapat koordinasi dan diskusi terkait sertifikasi aset pemerintah daerah seriau, dimulai dari progres, kendala, hingga target tahun 2021. Rakor tersebut dihadiri secara virtual oleh penjabat sekretaris daerah Kabupaten Inhil, Fauzar. Dirinya menjelaskan bahwa musibah kebakaran yang menimpa kantor pemerintah pada beberapa waktu yang lalu menyebabkan dokumen-dokumen tidak dapat diselamatkan. Kendali demikian, pihaknya terus berupaya untuk mengumpulkan data demi data yang berkaitan dengan aset daerah. Dalam penyampaiannya, Fauzar juga memaparkan perkembangan terkini aset-aset di Inhil yang sudah tersertifikasi. Serta target sertifikasi aset yang akan dicapai pada tahun 2021. Di Indragir Hilir terjadi kebakaran untuk kantor, sehingga tanah kami yang disertifikatkan lebih dari 177 itu terbakar. Jadi dalam tahun 2019, tahun 2020, kita mendaftarkan lebih kurang 100 untuk di duplikasi sertifikat. Dan sampai dengan kondisi saat sekarang ini, itu baru 43 yang telah keluar dan sudah selesai. Masih ada 57 persil lagi yang belum, tapi ini sudah diukur dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa diselesaikan. Itu yang jadi permasalahan kami. Tapi kalau untuk secara keseluruhan, di Kabupaten Indragir Hilir ini, itu jumlah tanah itu menurut KIP itu lebih kurang 2.948. Itu yang terbanyak itu adalah jalan yang terlebih dahulu kurang 1.100. Dan itu pendidikan sekolah lebih kurang 554, 553. Sudah itu dinas kesehatan itu harus menjalankan dengan buskesmas, buskes pembantu, tunggul perang 130. Rencana target kita tentunya per 2021, kita bisa mencetikkan lebih kurang 200 persil. Dalam kegiatan yang berlokasi di gedung video konferensi Diskom Info Pers tersebut, penjabat sekda Inhil didampingi Kepala BPKAD Jamilah, Inspektur-Inspektorat Irianti, dan PLT Dinas PUTR Kabupaten Inhil Yusnaldi serta Kepala Kantor Pertanahan Inhil, Pairizon, yang hadir secara virtual dari kantornya. Menurut Pairizon, Kantor Pertanahan Inhil akan terus menelusuri dokumen aset daerah yang belum ada salinannya. Usai mendengar paparan dari pemerintah Kabupaten Inhil, Andi Purwana selaku koordinator wilayah 5 KPK Riau, menegaskan pihaknya terus memantau progres sertifikasi aset di tiap daerah, terhusus aset milik pemerintah Provinsi Riau. Nirma Redisa, Angel, dan Popi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!